Eh, kami mau berenang di sini Wah, mandi bola Jangan masuk, sini sudah penuh Ah, kita malah dilarang masuk Padahal kan sudah bayar 30 ribu Eh, kolam ini saja deh Tidak, tidak, jangan masuk Kalian selalu ramai, nanti jadi sempit Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia, Micah Hari ini kita mau bermain game Sakura lagi, teman-teman Ayo, Mio, Bainana Ah, pagi ini kita kan mau pergi berenang Iya, kalau begitu cepat, cus Kita langsung berangkat Tapi katanya di sana harus bayar dulu Eh, emangnya bayar berapa, kakak Uta? Eh, aku tidak tahu Eh, kita buru-buru saja ini Takutnya nanti kolam renangnya sudah penuh Aduh, bagaimana ini Kenapa kita tadi harus sekolah ya? Apa? Lihat itu Ah, sudah penuh orang ya? Aku belum tahu Tapi kelihatannya banyak sekali anak-anak di sana Wah, mereka sudah lompat-lompat ini Eh, bagaimana? Wuh, terlalu ramai, padat sekali Eh, bagaimana cepat-cepat kita harus cepat masuk? Tentu saja Ah, entah berapa juga pas masuknya ini Mudah-mudahan saja tidak mahal Sebelum masuk, harus cuci kaki dulu di sini Nah, kalian jangan lupa cuci kaki ya Baik, kakak Uta Sekarang saatnya kita mau masuk Eh, permisi kakak Selamat pagi Kami mau berenang Eh, kalau bocil murah Satu orang cuma 30 ribu Hah, 30 ribu? Eh, baiklah Kakak ada uangnya atau tidak? Eh, aku ada Nah, ini 90 ribunya kakak Wah, terima kasih Eh, kami mau berenang di sini Wah, mandi bola Jangan masuk Sini sudah penuh Ah, kita malah dilarang masuk Padahal kan sudah bayar 30 ribu Eh, kolam ini saja deh Tidak, tidak Jangan masuk Kalian terlalu ramai Nanti jadi sempit Kenapa orang-orang di sini Malah langsung ngecop semuanya? Kamu lagi ngapain? Aku lagi menunggu mereka Kalau ada yang keluar Kita langsung masuk Hah, ini pasti juga harus sewa Hah, tempat duduk lagi Sebaiknya kita cari saja tempat yang lebih luas Hah, mungkin kolam ini bisa, Mio Itu kolam apa? Belum kelihatan Hah, yang ini luas Tapi tidak terlalu banyak orang Sepertinya yang ini bisa Kalau begitu Aku mau berenang di sini saja Wah, terlalu luas Dan ini terlalu dalam Di sini saja, Mio Bayi Nana Cepetan Aku tidak mau di sana Ah, di sana itu kelihatannya Terlalu dalam Aku tidak mau Kalau begitu Aku cari saja kolam yang lain Mungkin ada banyak kolam di sini Hah, sebelah ini ada kolam apa? Eh, tunggu dulu Di depan ini malah ada kolam Kosong lagi Dan tidak dalam Kalau begitu Aku mau berenang di sini saja Kenapa harus berdempek-dempek Dengan orang lain Kalau ada kolam yang lebih bagus Daripada di sana Eh, bayi Nana Cepetan ke sini Lihat Kolam ini seutuhnya punya kita Tidak ada orang yang berebut Dengan kita Dan berenang di sini Kalau sendirian Seolah-olah kolam ini Jadi milik kita sendiri Aku mau berenang di sini saja Yang lain tidak boleh masuk Selain bayi Nana Dan juga kakak Yuta Eh, rasain kalian Kalau tidak mengizinkanku masuk Eh, bayi Nana Tidak mau berenang di sini Kakak Yuta Aku mau cari tempat yang lain Eh, di mana kakak Mio ya Tadi barusan kulihat Dia ada di sini Aduh, tidak kelihatan Eh, ternyata dia ada di sana Wah, kakak Mio Kakak Mio Lihat bayi Nana Kolam ini tidak ada yang punya Eh, kolamnya tidak seru Aku mau mandi di mana ya Yang ini kolam air panas Oh iya Sebelum masuk ke kolam Sebaiknya aku bersih-bersih dulu Eh, toilet Toilet Ruang ganti Toilet Ruang ganti Sebaiknya aku masuk saja ke ruang ganti Eh, di sebelah sini Cuci-cuci Biar airnya tidak jadi kotor Nah, aku akan berenang dulu kaki Kemudian akan basuh badan Aku ingin sekali berenang seperti bocil-bocil itu Sebaiknya aku masuk juga Kan tadi aku lihatin ada yang masuk Wah, mereka itu bisa melompat-lompat Aku ingin sekali berenang di sini Eh, tanpa menunggu waktu Sebaiknya aku langsung masuk saja Eh, coba saja aku tanyakan Mungkin aku bisa dapat gratisan Hihihihi Kalau begitu Eh, disana ternyata pembelian tiketnya ya Eh, aku akan bilang saja minta gratis Kak, aku mau masuk Tapi aku tidak punya uang Tidak bisa Kalau bayar harus 50 ribu Lah, barusan aku dengar 30 ribu Kenapa aku jadi 50 ribu? Mahal sekali Kamu kan dewasa Kamu kan bukan bocil dan anak-anak Ah, kenapa curang begitu? Kalau tidak bayar tidak boleh masuk ya Lah, aku kan tidak punya uang Kenapa tidak boleh masuk? Kalau tidak bisa bayar ya tidak usah berenang Ya ampun Kenapa pelit sekali? Padahal kan aku tidak punya uang Aduh, aku padahal sangat ingin melihat-lihat Seperti apa kolam di sini? Kalau bisa, aku kan bisa mengkopinya Eh, dasar kakak-kakak itu Dia sangat pelit Tidak bisa mengizinkanku masuk Huh Aku adalah bayi iblis Sudah saatnya aku masuk ke bumi Soalnya kan aku baru mau jalan-jalan di sini Wah, di depan sana Keliatannya ada kolam berenang Tapi kan karena aku adalah bayi iblis Aku tidak butuh berenang Dan aku sangat tidak suka berenang Sudah sempit Terus anak-anaknya banyak Eh, lagian kan Kalau bayi iblis tidak perlu berenang Kami punya sayap Bisa langsung melihat dari atas Ah, itu kelihatannya ada seseorang Kenapa kucing itu hanya berdiri dan tidak masuk? Sebaiknya aku dekati dan ku tanya Hei kucing Kamu kelihatannya ingin masuk ke dalam kan? Iya Aku sangat ingin berenang Kenapa kamu tidak masuk? Karena aku tidak punya uang Emangnya berapa tiket masuknya? Tiketnya mahal sekali 50 ribu Ah, itu tidak terlalu mahal Kalau sebagai bayi iblis Kami tidak usah masuk dengan bayar Jadi kamu masuknya bagaimana? Kami kan tidak kelihatan Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kami Oh, ternyata begitu ya Kalau begitu kamu bisa tidak bawa aku masuk Membawamu masuk buat apa? Tidak ada keuntungannya untukku Aku akan membawamu ke tempat yang paling nyaman di kolam ini Tempat paling nyaman Aku iblis tidak perlu berenang Lihat saja, aku masuk kan? Itu kan tidak masuk Itu kan cuma ke depan saja Oh, kalau begitu Ya, aku akan membawamu Tapi, kamu bisa bilang tidak Tidak, tidak Di sini kan cuma untuk berenang Kenapa aku harus membocekkan sesuatu rahasia yang besar? Rahasia besar Hmm, kelihatannya menarik Baiklah, aku akan membawamu masuk ke dalam, kucing Tanpa bayar Tapi aku tidak percaya padamu Coba buktikan dulu Mana tahu kamu hanya membual saja Eh, aku ini bayi iblis Aku bisa masuk tanpa kelihatan Kalau kamu tidak percaya ini Aku akan berikan saja Lihat ya contohnya ya Aku akan masuk Kamu lihat dengan baik-baik Tidak akan ada orang yang tahu Kalau aku masuk Dan aku tidak perlu bayar Karena aku punya kemampuan menghilang Nah, aku akan masuk Wah, ternyata di sini sangat banyak orang Aku sangat tidak suka Kamu harus masuk dulu bayi iblis Baru aku bisa percaya Baru aku bisa mengajakmu ke sebuah kolam yang sangat bagus Eh, baiklah Itu kesepakatan kita Eh, mau tidak mau aku harus masuk Sebagai pembuktian Lihat ini, lihat ini Kakak, apakah kamu bisa melihatku? Apakah aku harus membeli karcis? Apakah aku bisa berenang di sini? Eh, percuma saja Tidak akan ada yang bisa melihatku Aku bisa berenang di sini kapanpun yang aku mau Dan aku suka Eh, lihat Aku bergoyang-goyang pun Dia tidak bisa melihatku Apalagi anak-anak di sini Eh, aku bisa berenang di kolam ini Kolam bola, lihatin Yang tadi kan tidak bisa masuk kan Eh, aku bisa masuk Gratis lagi Nah, kalau yang ini lihat Ini kan kolam Aku juga bisa masuk Tidak ada yang melihatku, bukan? Nah, aku sudah pembuktiannya Tiga ini Kamu bagaimana, kucing? Sudah percaya padaku, tidak? Aku hebat, bukan? Aku punya kekuatan magis, bukan? Kelihatannya sudah cukup Kalau begitu, cepat bawa aku masuk Itu hal yang mudah Kalau mau masuk Kamu cukup ikuti aku saja ya Tapi ingat Jangan kemana-mana Dan jangan menimbulkan masalah Kamu harus janji dulu Iya, aku sudah janji Kalau begitu Ayo kita masuk Nah, kamu pertama-tama ikuti aku Setiap kakiku melangkah Kamu ikuti saja Wah, aku bisa masuk tanpa kelihatan Tentu Kemanapun kamu pergi dan mau berenang Tidak akan ada yang tahu Lihat, tuh Kamu tidak akan diminta uang 50 ribu untuk masuk, bukan? Iya, ternyata benar Nah, di mana kolam? Di mana kolam yang kamu bilang sangat spesial dan menyenangkan Aku ingin ke kolam itu Tapi aku tidak mau dengan si bocil-bocil Karena sempit sekali di sini Aku tidak ingin berenang dengan bocil-bocil itu Kalau anak manusia berenang Kelihatannya mereka suka buang air di dalam kolam Aku ingin kolam yang bersih Cepat Di mana kolam itu? Ah, di sana ada satu orang Eh, kelihatannya yang di ujung sana kosong Bagaimana kalau kolam yang ini saja? Kalau kolam ini bersih Aduh, bayi Nana lagi pusing Di mana-mana kolamnya tidak ada yang cocok Eh, itu kan bayi iblis Kenapa dia bisa masuk kemari? Hah, jangan-jangan bayi iblis itu ingin merencanakan sesuatu yang jelek dan juga buruk Eh, sebaiknya bayi Nana cari tahu dulu Eh, kan bayi Nana bisa melihat si bayi iblis Sebaiknya beritahu kakak Mio Ah, ada bayi iblis di kolam ini Eh, kakak Mio, kakak Mio Ada bayi iblis di sini Eh, kenapa emangnya bayi Nana? Kalau bayi iblis di sini berarti dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk kakak Aduh, di sini kan berenang Kenapa kamu harus pikirkan itu? Eh, kamu tidak mengerti ya Bayi iblis itu tidak baik Aduh, bayi Nana kita sudah bayar Jangan pusingkan hal itu Aku tidak tenang Aku mau cari tahu sebenarnya bayi iblis itu ngapain Kenapa dia bersama seseorang Ah, kelihatannya kan itu kucing Ah, kucing itu juga aneh Sebaiknya aku cari tahu saja ah Aku akan mendengar percakapan mereka Ah, tidak kedengaran Keliatannya harus lebih dekat Mereka pasti sudah merencanakan sesuatu Aku akan mendengar dan cari tahu Ya, cepat-cepat Apanya? Aku juga mau cepat berenang Nah, masuk saja ke kolam ini Kolam ini bagus Sangat panas airnya Pantas saja tidak ada yang mau berenang di sini Dengan begitu pasti rencanaku bisa berhasil Sudah mendukung sekali Airnya panas Tidak ada anak-anak di sini Jadi tidak akan ada pengganggu Dan tidak akan ada yang tahu Bagus Tinggal cari saja titik lokasinya Di sini tidak begitu bagus Coba aku jalan ke arah sini saja Ya, ini bagus Banyak sekali kepulan asapnya Ini sangat panas Di sini saja deh Aduh, aku sudah selesai Eh, bayi Nana Ayo kita pergi basuh badan Tidak, kakak Aku mau berjaga di sini Ya, sudah Aku mau cari dulu toilet Toilet, toilet Kenapa tidak ada toilet di sini Ah, apakah aku tersesat Ah, di sini ya Wah, kenapa banyak sekali pria Hei, ini tempat mandi pria Untuk basuh badan Bukan untuk wanita Ah, maaf Ya ampun Memalukan sekali Kenapa aku malah salah jalan Seharusnya kan aku kan ke toilet Ah, ternyata toiletnya di sini Aduh, memalukan Kenapa tadi aku malah melihat mereka basuh badan Ah, aku tidak berani keluar lagi Aku sangat malu Sebaiknya aku di sini saja Sampai berenangnya selesai Aduh, aku jadi tidak berani keluar Berenangnya sudah ah Aku sudah kelamaan sekali Tapi membosankan Cuma bisa berenang di satu kolam Mandi bola tidak bisa Ya, sudah Kalau begitu aku akan mandi saja Uh, tempat basuh badannya semuanya laki-laki Eh, bagus sekali Ah, air di sini sangat dingin Segar lagi Lebih baik aku mandi saja lama-lama di sini Soalnya kolamnya kurang menarik Coba lagi yang di sini ah Uh, bisa pindah-pindah Sini kan tempat basuh badannya banyak Ah, pindah lagi ah Di sini juga airnya hangat dingin Eh, kenapa rasanya aneh ya air ini Kenapa ada rasa buah Ternyata kucing itu tidak baik Kucing itu tidak baik Dia berusaha masuk Tapi kelihatannya dia menggali sesuatu di kolam ini Karena aku adalah bayi iblis Aku tahu pikirannya Dia ingin membuat banjir lava di sini Dia membuat banjir lava di sini Diam, kamu diam Eh, kamu kan mengatakan kalau aku membawamu masuk Tapi ternyata dia punya rencana yang sangat jelek Ah, kalau begini aku harus info sama semua orang di sini Akan ada banjir lava Sebanyak kalian pulang Jangan ada di kolam ini Akan ada banjir lava Oh iya, aku sampai lupa Tidak akan ada yang bisa melihatku Bucing-bucing di sini kan tidak bisa melihat aku Karena aku adalah bayi iblis Aduh, bagaimana ini Aku harus memberitahu mereka Walaupun aku bayi iblis Tapi aku bayi iblis yang baik Eh, bagaimana cara memberitahu mereka ya Apa? Ada banjir lava Aku mendengarnya Bayi iblis itu berteriak di sana Aku akan memberitahu semua orang di kolam ini Agar mereka pergi Awas, awas ada banjir lava Semuanya bubar Jangan berenang lagi Jangan ada di kolam ini Apalagi kolam bola Ah, tidak mungkin ada banjir lava Di sini kan tidak ada gunung meletus Barangkali kamu mengusir kami Supaya kamu bisa mandi bola, bukan? Tidak Aduh, akan ada banjir lava Seseorang lagi mencungkilnya Cungkil apa? Aduh, pokoknya nanti akan ada banjir lava Ada kucing yang tidak baik di sini Kenapa kalian tidak percaya pada aku sih? Hei, kalian bubar saja Akan ada lava di sini Akan ada banjir lava Kami tidak percaya Pasti kamu hanya ingin mengambil kolam ini Kalian jangan tiduran di sini lagi, bubar Aku hanya mau menunggu Aku kan ingin mandi juga Hah? Kenapa semuanya pada tidur? Yang duduk-duduk di sini juga Jangan lagi berjemur Cepatan pulang Di sini kan banjir lava Kakak Yuta di mana? Tadi kan dia lagi mandi kolam di sini Sebaiknya aku beritahu dia Kak Yuta Ah, kemana dia? Kenapa tidak kelihatan? Kakak Yuta Aduh, bagaimana ini? Bagaimana mencarinya dengan kolam seluas ini? Oh iya Bagaimana dengan Kakak Mio? Tadi dia bilang dia mau pergi ke toilet kan? Ah, mungkin di sini ya Kakak Yutanya Mudah-mudahan dia ada di sini Ah, si kucing itu sudah mulai menggali Kak Yuta Ya ampun, kenapa mereka pada mandi di sini? Hei, jangan lihat Ah, maaf-maaf Kakak Yuta Ya ampun, dia tidak mendengarku Sebenarnya aku tunggu saja sampai dia keluar Lama sekali sih mandinya Kak Yuta, aku di sini Cepatan keluar Wah, berhasil, berhasil Akhirnya penggalianku berhasil Aku menemukan titik lava Ah, ini petunjuk Dengan begini aku akan gali lebih dalam Supaya semburannya semakin besar Dengan begitu banjir lava akan semakin tinggi Semuanya akan tenggelam dan kepanasan Aduh, dingin Pindah lagi ke ujung Wah, dingin sekali Kenapa tidak ada yang mandi di sini ya? Padahal mandi lebih enak daripada berenang di sana Ah, kenapa matahari panas lagi? Ah, di sini dingin Aku bisa berenang sampai kapanpun Eh, bisa mandi sampai kapanpun Bahkan berjam-jam kalau begini Kenapa lama sekali Kakak Yuta? Aku sudah menunggu satu jam Kenapa mandinya begitu lama? Ya ampun Kakak Yuta cepatan Lihat itu si kucing Dia sudah mulai menggali Dan pasti nanti jadi banjir lava Kenapa tidak keluar-keluar sih? Aku sudah teriak-teriak Kenapa dia tidak mendengar juga? Aneh sekali Membuat kesal lagi Kak Yuta Ya ampun Pindah ke sana kemari dari tadi Apa yang dilakukannya di dalam itu? Kenapa mandinya lama? Ah, aku tidak berani keluar Aku malu Karena nanti pasti semua orang bergosip tentangku Bagaimana ini? Ah, sebaiknya aku tunggu saja bayi nana sampai kemari Ah, lamanya Ah, cobaan aku keluar ya Ah, tidak-tidak Di sini saja deh Aku tidak mau keluar Aku sudah bilang Bagaimana ini Tidak ada yang mau mendengarkanku Dan tidak bisa mendengarkanku Ah, banjir lava Satu kota ini akan banjir lava Cepatkan Kalian semua pergi dari sini Pergi ke tempat yang paling jauh dan juga paling tinggi Ya ampun Semuanya masih terus menikmati kolam ini Apa enaknya kolam ini? Hei, kalian ada yang mendengarkanku? Banjir lava Cepatkan kabur dari sini Keluar Aduh, tidak ada yang mendengarkanku Ah, repot sekali Oke teman-teman Sekian dulu video dunia Mica Ingat like subscribe dan juga share video ini Ikuti part keduanya Apa yang akan terjadi dengan si bayi iblis Kucing Yutamyo dan Nana Aku bingung Oh